Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh maaf maaf cut cut lupa pakai masker lupa pakai masker harusnya pakai masker dulu ya baru yuka gedeah ulangin ya belum Hai barai udah waktunya Hai suaranya udah Hai udah Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali dengan saya Bang Taufik Bagaimana kabarnya sahabat PKC Pijak Timur semua Yang di rumah, yang di tempat kerjanya, tempat bisnisnya maupun di tempat pendidikannya ataupun sekolahnya Semoga semua sehat maafiat ya pada hari ini Pada hari ini kita akan membahas tentang kanva for business Kalau yang lalu kita sudah membahas tentang bikin papan lama Bikin juga kemasan ya, packaging ya Ataupun sekarang kita akan membuat banner nih Ataupun X banner, ataupun Y banner Ataupun juga apa lah, namanya banner pokoknya intinya Dan bentuknya tetapi bentuknya ini apa, landscape ya Sorry, portrait ya bentuknya Jadi nanti kita akan pakai ukuran flyer ya Ataupun kayak bentuk A4 Sampai nanti kita pakai template flyer aja gitu Agar lebih memudahkan kita Nah, oke Itu langsung aja kita masuk ke kanva kita Saya sudah buka kanva Kita masuk ke sini, kita searching aja Kita ketik flyer Tapi yang pastinya kita bebas ya Kalau untuk mau bikin template-nya pakai jenis template apa aja bisa gitu Yang penting bentuknya itu portrait gitu ya Nah, ini ada ini ada ya Kalau bicara flyer, ini banyak ya Contoh-contoh flyernya Tapi kita nggak pakai yang sudah ada Kita bikin yang custom aja ya Atau yang blank flyer Nah, kita klik Ini blank flyer Oke Nah, disini kita akan lebih banyak main kuliner ya Karena kenapa? Karena rata-rata mayoritas itu Usahanya kuliner Meskipun nggak juga ditampikan Ada usaha jasa Ada usaha Apa? Mungkin bengkel Ataupun juga Bisa juga Usaha jasa lainnya Kayak desain Ataupun pakas rambut Ataupun juga Apa? Usaha-usaha lainnya gitu Tetapi Nggak salahnya pun kita bikin Banner untuk usaha kuliner Nah, tinggal teman-teman ini Mengganti aja gambar-gambarnya Dengan produk masing-masing gitu Dan juga dengan Kreativitas masing-masing juga gitu Jadi Bebas aja Sekali lagi gitu Oke Kalau saya sudah menyiapkan Beberapa Gambar ya Ataupun beberapa menu nih Yang sudah saya ada Saya siapkan disini Bahan-bahannya Ini ada Ada makanan Kita klik Nah, kita masukkan disini Ada juga Di ini Ini serba ayam Ada juga ini Minuman Nah Cappuccino Oke Ataupun ini Soto Banyak Oke Sekarang kita akan Meramunya Gambar-gambar ini Menjadi lebih Eye-catching Gitu Oh ya Pastinya Buat sahabat PKCP Jakarta Timur Yang Sudah menyaksikan Youtube ini Bisa Mendapatkan gambar-gambar ini Di Google ya Tinggal ketik aja Misalkan mau cari Cappuccino Cincau Ataupun Cappuccino Cappuccino aja Misalkan Cappuccino Cappuccino Slash Ataupun spasi PNG gitu ya Jadi pakai spasi Misalkan tadi kan Mau Es teh manis Ataupun teh manis Spasi PNG Ketik PNG nya Kenapa? Karena Nanti akan banyak Keluar Contoh-contoh Gambar-gambar ya Yang gratisan Yang bisa kita download Dan resolusinya Kadang ada yang besar Dan yang kecil Tapi kita pilih aja Cari yang besar Yang kira-kira bisa Dicetak ukuran 1x2 meter Ataupun ukuran 3x4 meter Misalkan kayak gitu Jadi bebas aja Jadi teman-teman cari yang Ukurannya yang besar Contoh Misalkan kayak gini Kita buka Google Misalkan kita buka Google Google.com Saya mau cari Misalkan Teh manis Es teh manis Spasi PNG Atau PNG Ini akan Klik image Nah ini banyak Contoh Es teh manis Misalkan saya mau Pilih yang ini Yang ingin nih Misalkan Jadi kita klik Ini Linknya Akan keluar Tuh gambarnya nih Yang resolusinya Tinggal unduh gratis Ini ada iklannya Kayak gitu Tinggal diunduh gratis Ini ada Ada kandilannya Ini aja nih Ini aja nih Yang gampang nih PNG download PNG PNG download .id Nah ini gampang Ini gampang Es manisnya Es teh manisnya Tinggal unduh gratis Udah Tinggal klik ini Saya bukan robot Tinggal klik ini Unduh gratis lagi Sudah Tuh Langsung masuk ke sini Oke Sudah jadi Nah ini hasilnya Kalau mau kita Masukkan di sini Tinggal kita tarik Kita tarik ya Masukkan ke upload Kita cari Paling atas Nah ini upload kita Tuh udah jadi Tinggal kita klik Akan masuk ke sini Nah gitu Tapi ini saya Tidak pakai ya Oke Kembali lagi ke Laptop Kembali ke desain kita Untuk bikin banner ya Langsung nih Kita rapikan banner kita Kita mau pakai Logo yang Kemarin ya Yang saya bikin Ada pulbulis Ini Gak apa-apa Bukan endorse ya Tapi gak apa-apa Kita pakai ini aja Nah ini Kita taruh Posisinya di atas ya Baling tengah Bebas ya Teman-teman boleh di atas Boleh di bawah Kalau saya lebih suka di atas Kenapa Karena Biar lebih eye-catching gitu Namanya brand kita Lebih Lebih cepat dibaca sama orang Oh ini punya Perbulis nih Oh gitu Oke Nah ini tinggal kita atur nih Posisinya Mau dimana Ini makanannya Minumannya Kayak gimana Kita bebas aja Oke Oke Misalkan seperti ini ya Jadi Simple banget Kalau bikin banner gitu Ya gak usah ribet-ribet Pokok ada logonya Terus Kalau bisa ya Gambar menunya itu Terus yang memang kita punya Jangan asal comot Dari internet atau google Bukan Tapi Kalau memang lebih bagusnya Kita Pakai Apa Foto handphone Cari handphone yang bagus Kita pinjam teman Atau handphone kita yang bagus Resultatnya tinggi Kita foto Menu-menu kita Yang sudah kita pernah bikin Yang memang kita Available Menunya itu Kita foto-fotoin aja Terus Kita Masukin ke Banner yang mau kita bikin Ataupun spanduk Ataupun apapun gitu Tinggal kita belajar sedikit Cara ngedit Fotonya itu Biar lebih Gambarnya gak burung Gak gelap Dan juga Bisa kita bikin Bentuknya itu Seperti ini Kayak tanpa bayangan ya Bentuknya png gitu Ya mau gak mau Kita mesti belajar juga Cara ngedit di photoshop Ataupun di corolla Atau yang lainnya gitu Kalau ini kan Yang sudah ada nih Di google ya Tinggal kita cari nih Karena kan beda nih Menu yang kita punya Gambarnya Dengan yang di google ada Meskipun sama Misalnya kan ayam goreng Tapi kan Ayam gorengnya beda kan Karena beda Beda bahan bakunya Atau beda cara Lama memasaknya Ataupun yang lainnya Pasti kan ada sedikit perbedaan Tapi Kalau misalnya teman-teman Masih Belum Punya foto yang bagus Ya it's oke sih Untuk abang usaha Gak apa-apa Pakai aja yang dulu Yang penting Memang kita punya menu itu Meskipun agak beda gambarnya Tapi sedikit Sedikitnya agak mirip-mirip gitu Menunya itu Oke Baik aja ke sini ya Karena top kita Ini Kita kasih logonya udah Kasih foto makanan Minuman udah ada Tinggal kita cantumkan Biasa ya Jangan lupa Kasih nomor Whatsapp kita Misalkan nomor saya 0813 83316580 Jangan lupa nih Logo Whatsappnya Boleh kita Cantumkan juga Disini Kita rapikan dikit Oke 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 anggapannya nih tengah-tengah ya kirikanannya anggap aja simetris ya Oke disini tulis aja menerima pesanan Boleh terus boleh enggak apa-apa sih tulis aja boleh Tinggal kita kasih sedikit elemen aja biar lebih bagus ya Oke disini bisa ini juga bisa Nah ini posisinya kita taruh di belakang ya Nah gitu Oke Backward Warnanya kita seragamin aja Warna merahnya biar sama Oke Demikian jadi bannernya ya Udah jadi explainernya tinggal kita sekali lagi kita download Nah disini sekali lagi ya kalau mau download yang bagus tuh pakai PDF print oke Tinggal kita download Nah Kita lihat hasilnya Ini disini kita bikin ya Simpel kan Tuh jadi deh Kekuatannya apa Yaitu di foto ya sekali lagi foto Kekuatan banner itu Kekuatan banner itu Apa Promosi publikasi itu dipoto Kalau apa-apa itu makanan ya Makanan sangat kuat banget Kalau fotonya bagus Ehm Akan besar Banyak Kemungkinan besar orang itu akan Ngiler Ataupun Pengen beli gitu Makanan kita Atau penasakan kita Itu aja Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh